Saya baru membeli modul step up ini, saya ingin tunjukkan bagaimana cara pengecekan awal untuk semua modul, ini contoh saja. Seperti ini, ini ada fuzenya, saya cek dahulu fuzenya berapa ampere, oke fuzenya 25 ampere, ini benar airsunnya, sedikit besar, ini input, jadi ini tidak ada pengaman sama sekali bro, jadi jangan sampai terbalik. Kemudian apa yang kalian ukur, saya coba saja, jadi sebelum dimulai, biasanya saya ukur resistansinya, pilih di buzzer saja, hanya ingin tahu apakah ada short, di input, di output tidak ada, di input, ya, tadi nyala awalnya, artinya kapasitornya saja itu, tapi tidak apa-apa, oke, lalu kita beri kabel, ingat bro jangan sampai terbalik, karena tidak ada pengamannya, tidak saya contohkan lagi, karena sudah sering saya contohkan menggunakan dioda, tapi saya tidak menggunakan dioda, saya cari kabel dahulu, oke, ingat-ingat bro, pemasangannya jangan sampai terbalik, terutama penggunaan kabel, ini juga tidak bisa dipasang lewat sini, kalian lihat, maklum, barang-barang murah, jadi saya solder di sini positifnya, oke, saya coba saja, pertama yang kita coba ya itu tentunya tegangan dahulu, jadi bila kalian ingin membeli modul apa saja, step up, step down, atau step up, down seperti ini, kalian harus cari yang mempunyai dua buah potensiometer, kenapa? karena satu bisa mengatur besar arus, satu bisa mengatur besar tegangan, ingat bro hati-hati jangan sampai terbalik, ini negatif warna hitam, saya menggunakan input 12V, arusnya saya set di, sudah benar, pasang sebentar, lihat arusnya, tidak ada artinya tidak masalah, perhatikan bro, enaknya menggunakan power supply model-model seperti ini, ini sudah, oh ada lednya, lednya menyala, kemudian, 12, saya coba putar, pada pengatur tegangan, sepertinya yang atas ini, saya coba putar, benar, kemudian, saya akan coba dahulu, tegangan terkecil modul ini, saya kecil ke, saya putar ke kiri, kalian sambil pegang bro, headsinknya, kalau ada yang hangat, artinya masalah, standar, sekitar 1,25, sudah tidak pengaruh, lihat, berubah-rubah, jadi perubahan ini, ini artinya, ripple-nya, ripple-nya sekitar, 10 mili, 20 mili, saya naikkan, oke, kemudian, saya coba, tegangan tertinggi, ini biasanya, umumnya, 32, kita lihat dahulu, ya benar, ini sudah diputar-putar, mentok, sekitar, 31 volt, arusnya, 11 mili ampere, oke, masih dingin semua, tidak ada yang hangat, ini IC-nya, sebetulnya, tidak perlu dipegang, yang penting ini, MOSFET-nya, kemudian, output, akan saya rubah, menjadi 12, oke, sudah 12, lalu, kita akan coba, tegangan input minimum, output, masih tetap sama, saya kurangkan saja, sampai, kita perhatikan saja, sampai output, berubah, saya belum tahu, ini spek dari pabriknya, ini, kita mencoba saja sendiri, kita buat 9, ambil saya pegang, hexing-nya, ya, mulai drop, artinya, tegangan minimum, modul ini, 7 volt, pahamin bro, kemudian, akan saya coba, tentunya, tegangan maksimum, saya buat, karena, ingin saya gunakan, sebagai, SCC, jadi, lama sekali, saya naikkan saja, sampai, SCC, maksimum 25 saja, 25 volt, output masih tetap, artinya, regulator ini bagus, ini, belum tambah beban, pahamin bro, besar arus juga, sorry, besar arus juga masih bagus, karena ini sebagai step down, tentunya bagus, inputnya saya buat di, standar saja, saya buat di 10 volt, saya beri beban, kalian perhatikan, ini arus sekitar 500, harusnya 700, kenapa? karena SCC nya, belum saya atur, paham ya bro, jadi SCC nya ini kecil, pengaturan arusnya, saya putar, coba saja, saya putar ke kanan, sampai SCC nya off, ini sepertinya, modulnya, kalau tidak bisa, artinya rusak, ya, nasib, kalau sampai rusak, saya coba dahulu, putar ke kiri, oke bro, kesimpulannya, setelah saya coba-coba, tidak saya sarankan, menggunakan modul ini, karena kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak, ini masalahnya, sepertinya di modulnya, sudah saya cek, berkali-kali, oke, terima kasih telah berkunjung, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh, normal, 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 Terima kasih.